Assalamualaikum Kali ini aku akan membuat Sambal sederhana yang bikin Dimakan sama lau Apapun tetap terasa enak Resep yang pertama Yuk langsung aja kita bikin Untuk Bahan sambalnya ini aku gunakan Sekitar 30 biji cabai rawit hijau 2 biji cabai merah keriting 10 siung bawang merah dan 1 biji tomat Selanjutnya Semua bahannya ini digoreng Ini cabainya aku potong-potong Supaya saat digoreng Tidak meletup-letup Karena aku maunya sambalnya ini Tidak terlalu pedas Jadi aku gunakan cabai rawit hijau Bagi yang suka sambalnya ini pedas Cabainya bisa diganti dengan cabai rawit merah Atau mungkin cabai rawitnya mau disekip Diganti cabai merah keriting semua Akan membuat sambalnya Menjadi tidak pedas Setelah matang lalu matikan api Dan pindahkan ke dalam cobek Karena tadi aku menggorengnya menggunakan minyak sedikit Jadi ini aku ikutkan beserta minyaknya Selanjutnya tambahkan 1,4 sendok teh garam 1,4 sendok teh penyedap rasa 1 sendok teh terasi matang Ini aku pakai terasi sangrai Kalau tidak ada boleh diganti terasi bakar Lalu diulek sambalnya Mau halus boleh Mau agak kasar boleh Kalau tidak suka mengulek Boleh di blender Ataupun di chopper Tapi kalau aku membuat sambal paling enak Ya diulek manual seperti ini Supaya sambalnya terasa lebih sedap Nah aku maunya sambalnya seperti ini saja Tidak usah terlalu halus Lalu sisihkan sambalnya Untuk menaruh lalapannya Kali ini aku mau makan sambal dengan lalapan mentah Ini aku pakai terong bulat Sudah aku belah supaya makannya lebih enak Lalu aku pakai kacang panjang Untuk lauknya aku cuma punya tempe goreng Resep yang kedua Kali ini aku akan membuat sambal bawang Mudah, praktis Rasanya juga enak Dan bisa dimakan dengan lauk apapun Yuk langsung saja kita mulai membuat Bikin lauknya dulu ya Kali ini sambalnya mau aku makan dengan tempe goreng Ini aku gunakan satu papan tempe Aku potong menjadi empat Selanjutnya siapkan mangkuk Taruh seperempat sendok teh garam Seperempat sendok teh kaldu bubuk 50 ml air Lalu diaduk hingga garam dan kaldu bubuk larut Setelah garam dan kaldu bubuk larut Sudah tidak terlihat di air Selanjutnya masukkan tempe Lalu balik Sisihkan Ulangi lagi Hingga semua tempe masuk semuanya Lalu diamkan sebentar Supaya bumbunya tadi meresap Hingga ke dalam Menunggu tempenya Kita siapkan bahan sambalnya Ini aku gunakan 10 biji Cabai hijau keriting Ini aku potong-potong Supaya nanti saat menghaluskannya Lebih mudah Karena aku maunya sambalnya ini Tidak terlalu pedes Kalau suka sambalnya pedes Cabainya bisa diganti Cabai rawit hijau Setelah itu 3 biji cabai merah besar Dipotong-potong juga Lalu ini aku gunakan 10 biji cabai rawit Supaya saat digoreng Tidak meletus Cabai rawitnya juga Aku potong menjadi 2 bagian Seperti ini 6 siung bawang merah Dipotong kasar Kalau suka bawang merah Bawang merahnya Boleh dikasih Lebih banyak 2 siung bawang putih Diiris kasar Selanjutnya 1 biji tomat merah Aku edis iris juga Supaya saat digoreng Lebih cepat matangnya Bahan sambalnya Sudah siap Kita sisirkan dulu Panaskan minyak goreng Secukupnya Goreng Tempe Yang sudah dimarinasi Tadi Setelah dirasa Bawahnya sudah matang Lalu dibalik Setelah kuning keemasan Tempenya sudah matang Selanjutnya Angkat Dan tiriskan Kurangi minyak Selanjutnya Goreng Bahan sambalnya Tadi Kalau suka minyaknya Banyak Minyaknya Boleh ditambah Tapi Aku sukanya Sambalnya ini Tidak terlalu berminyak Setelah bahan sambalnya Matang Pindahkan ke cobek Tambahkan 1,4 sendok teh garam 1,4 sendok teh micin Kalau suka Boleh ditambah gula Lalu diulek Misalkan sambalnya mau di blender Juga boleh Aku kalau membuat sambal Lebih suka diulek manual Seperti ini Untuk sambalnya Boleh diulek halus Boleh diulek kasar Tapi aku maunya Sambalnya ini Kasar aja Nah Aku maunya Sambal bawangnya Seperti ini aja Sambal bawang ini Enak dimakan Dengan lauk Apapun Mau ayam goreng Ikan goreng Tahu goreng Tapi Kali ini Aku pengennya Makan sambal bawang Dengan tempe goreng Jadi Lautnya Cuma tempe goreng Resep yang ketiga Kali ini Aku akan membuat Sambal Daun ketela rebus Yuk Langsung aja Kita mulai memasak Didihkan air secukupnya Lalu Masukkan Daun ketela rambat Ini tadi Aku pakai Satu ikat Terus Aku buang Batangnya Cuma Aku ambil daunnya Selanjutnya Dicuci bersih Merebus daun ketela rambat Ini Tidak usah terlalu lama Cukup 5 menit aja Udah mateng Setelah direbus Selama 5 menit Dan daun ketela ini Udah matang Selanjutnya Angkat Dan tiriskan Lanjut Kita siapkan sambalnya Ini aku pakai Sambal mentah Ini aku gunakan 6 biji Cabai rawit hijau Dan 5 biji Cabai merah keriting Supaya Mengguleknya Lebih cepat Ini aku potong-potong Dulu ya Kalau suka pedih Cabai rawitnya Bisa diganti Cabai rawit merah Dan dikasih cabai rawit Lebih banyak 1,4 sendok teh garam 1,4 sendok teh Penyedap rasa 1 sendok teh terasi sangrai Kalau gak ada Boleh diganti terasi bakar Atau terasi kukus Selanjutnya Sambalnya ini Diulek Kalau tidak suka mengulek Sambalnya juga boleh Lo di blender Tapi mungkin Kalau di blender Sambalnya akan terasa Kurang enak Menurut aku sih Tapi kembali lagi Kepada selera masing-masing Nah ini Sambalnya udah halus Selanjutnya Ini aku tambahkan Satu buah Tomat merah Supaya menguleknya Lebih gampang Tomat merahnya Dipotong kecil-kecil Seperti ini ya Kalau misalkan Suka tomat hijau Boleh dikasih Tomat hijau Kalau suka rasa asam Boleh dikasih Ceruk nipis Ceruk limau Atau mungkin Mau ditambah asam jawa Juga enak Selanjutnya Diulek kembali Hingga tomatnya halus Kalau suka Juga boleh disiram Dengan minyak panas Tapi kali ini Aku maunya Sambalnya tanpa minyak Biar lebih fresh Dan lebih segar Nah ini sambalnya Udah jadi Selanjutnya Masukkan daun ketela Yang udah direbus Ini tadi Aku peras Supaya gak berair Lalu diaduk Dengan sambal Hingga tercampur merata Untuk yang baru menemukan Channel ini Dan suka dengan channel ini Jangan lupa untuk Subscribe Like Comment Dan share Dan jangan lupa juga Untuk diaktifkan Lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan Video terbaru Untuk lauknya Ini aku pakai Tahu goreng Kalau ada Boleh ditambah Tempe goreng Ayam goreng Ikan goreng Ataupun telur goreng Sambal daun ketela rebus Sudah siap untuk dinikmati Resep yang keempat Kali ini Mau membuat lauk sederhana Namanya Sambal kecap Tahu goreng Yuk langsung saja Kita mulai memasak Untuk lauknya Ini aku gunakan Lima potong tahu Tahunya ini Mau aku potong kecil-kecil Satu potongnya ini Mau aku jadikan Tiga Kalau misalkan Mau lebih kecil lagi Bisa dijadikan Empat Atau mungkin Mau dipotong besar Bisa dijadikan Dua saja Setelah semua tahu Dipotong Selanjutnya Kita sisihkan dulu Dan ini Aku siapkan Bumbunya Bumbunya Gampang Kok tidak ribet Ini Cuma aku gunakan Seperempat sendok teh Kaldu bubuk Seperempat sendok teh garam Lalu Tambahkan Tiga puluh mili Air Lalu aduk Hingga garam Dan kaldu bubuk Larut ke dalam air Kalau Mau lebih Kerasa Bumbunya Boleh memakai Bumbu marinasi Yang biasanya dijual Di warung-warung itu Tapi Karena aku lagi Tidak ada persediaan Dan lagi males Mengulek bawang Dan ketumbar Jadi Cuma aku gunakan Kaldu bubuk Dan garam saja Selanjutnya Masukkan tahu Dibolak-balik Lalu sisihkan Lakukan semuanya Hingga tahunya ini Habis Setelah dibolak-balik Semuanya Nanti kita diamkan dulu Selama 5 menit Kalau mau rasanya Lebih asin Bisa diper Lama ya Misalkan mau 10 menit Atau 15 menit Karena aku mau rasanya Biasa saja Tidak terlalu asin Jadi ya Cuma aku diamkan Selama 5 menit saja Setelah didiamkan Selama 5 menit Selanjutnya Tahunya ini Digoreng Mau digoreng matang Boleh Digoreng setengah matang Juga boleh Setelah semua tahu masuk Karena aku maunya Bumbunya benar-benar kerasa Ini airnya tadi Juga aku masukkan Sekalian Setelah kelihatan Agak kering Baru dibalik Untuk yang baru menemukan channel ini Dan suka dengan channel ini Jangan lupa untuk subscribe Like Comment Dan share Dan jangan lupa juga Untuk diaktifkan Lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru Setelah tahu dibalik semua Kita tunggu hingga tahunya matang Untuk kematangannya Bisa disesuaikan dengan selera Kalau aku sih Maunya begini saja Tidak terlalu matang Selanjutnya Angkat dan tiriskan Kurangi minyak Kurangi minyak Selanjutnya goreng Cabai rawit Dan bawang putih Kalau tidak suka rasa pedas Cabai rawitnya bisa diganti cabai merah Atau cabai merah keriting Atau mungkin mau diganti cabai hijau Juga boleh Tapi untuk yang suka pedas Cabainya juga boleh ditambah Boleh dibanyakin Setelah cabai dan bawang putihnya matang Selanjutnya Angkat dan tiriskan Siapkan cobek Tuang cabai dan bawang putih Kedalam cobek Tambahkan 1,5 sendok teh garam Sedikit micin Kalau tidak suka micin Boleh di skip Selanjutnya Cabai dan bawang putih ini Diulek hingga halus Bikin lauk untuk makan malam Seperti ini Cepat Mudah Tidak ribet Tidak terlalu lama juga Di dapur Cuma esrek-esrek Sudah jadi Dan bisa langsung dinikmati Setelah halus Tambahkan kecap manis secukupnya Selanjutnya Ulek kembali Hingga sambal dan kecap manis Tercampur merata Nah ini namanya Sambal kecap Dan tahu goreng Masakan sederhana Yang nikmatnya Tidak ketulungan Nah ini sambalnya Sudah jadi Selanjutnya Masukkan sekalian Tahunya Boleh dipenyet Atau boleh juga Kayak gini aja Kalau ada Boleh ditambah Sayur tauke Atau gopis Atau timun Berhubungan aku lagi Tidak ada Jadi yaudahlah Kayak gini aja Tapi Beneran loh Ini enak Kalian boleh cobain Resep ini di rumah Terima kasih telah menonton Selamat mencoba Semoga suka Wassalamualaikum Sampai berjumpa kembali Di video berikutnya Bye-bye 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 Terima kasih.